Bang Henry, kita lagi membicarakan masalah banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 0-2 yang sampai sekarang tidak diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya begitu Bang Henry. Dan terakhir kan memang rolas Jakarta Pesat memberikan sanksi tapi itu dikembalikan ke Pergub. Artinya bukan sanksi pelanggaran pidana pemilu. Apa yang membuat sepertinya kuat sekali gitu? Seperti ada imunitas gitu Bang Henry. Ya kalau itu sih kita nggak perlu kaget kan? Nomornya juga anak presiden yang ikutan bro. Jadi ya menurut gue ya kita mesti mengerti kondisinya. Cara menanggulan ini cuma satu yang nggak usah dipilih nanti gitu kan. Nah tapi Mbak Waslu ini juga artinya polisinya pemilu begitu nah ketika misalnya banyak pelanggaran, banyak dugaan, tidak ditindaklanjuti, itu artinya apa Bang Henry? Ya sebetulnya mekanisme lembaga pemilu di kita tuh sudah cukup lengkap ya. Penyelenggarannya KPU. Kemudian ada pengawasan namanya Mbak Waslu. Ada juga yang mengawasi tindak kanduk pelaksananya namanya DKPP. Jadi sebetulnya sih sudah lengkap gitu. Hanya sekarang tinggal berani tidak gitu Mbak Waslu melakukan apa yang seharusnya dia harus kerjakan gitu kan. Nah ini poin pentingnya dan kalau memang ternyata ada ketidakadilan dalam penelenggaraan pemilu ya memang sudah seyogianya dan sewajarnya masyarakat melakukan protes itu. Protes tertinggi dari masyarakat adalah tidak memilih patron yang paling sering melanggar gitu loh bro. Terima kasih.